Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dikukuhkan sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Derajat yang merupakan Pondok Pesantren tertua peninggalan Wali Songo di Lamongan, Jawa Timur. Pondok Pesantren Sunan Derajat sebelumnya dikenal banyak mengukuhkan tokoh nasional sebagai keluarga besar dan santri mereka. Kehadiran Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di acara Haul Sunan Derajat di Paciran Lamongan, Jawa Timur menjadi magnet tersendiri bagi warga yang hadir. Pasalnya, pada momentum ini Mahfud MD sekaligus dikukuhkan sebagai santri dan anggota keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Kiai Haji Abdul Ghafur dengan ditandai pengalungan surban berwarna hijau. Saya merasa senang disini karena Pesantren ini adalah Pesantren yang tertua yang pernah ada di Indonesia. Yang tertua ya, Pesantren sekarang sudah dikuat di Indonesia. Tapi ini yang tertua karena sudah berkiri pada tahun 1460. Pesantren ini adalah Pesantren, 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 Pesantren dan Pesantren. Beberapa generasi agak lemparan tapi sekarang dihidupkan lagi. Dan ini santri terbanyak di Indonesia dengan kehadiran Ahlu Sunnah Waljamaah yang banyak mewartai kehidupan kaum Muslimin di Indonesia. Alhamdulillah saya berterima kasih dari Pak Senang Menjadi wajar dan bertanggung jawab Dilihat dari sejarahnya Pono pesantren Sunan Rajat Paciran Lamongan, Jawa Timur Merupakan pesantren peninggalan Raden Kosim Yang lebih dikenal dengan nama Kanjeng Sunan Rajat Ia merupakan salah satu dari sembilan wali Atau wali songo penyebar agama Islam di Tanah Jawa Selain Mahfud MD, Pono pesantren tertua peninggalan wali songo ini Juga banyak mengukuhkan tokoh nasional Menjadi keluarga besar dan santri mereka Di antaranya, baru-baru ini Seperti cucu Presiden pertama RI, Putih Guntur Soekarno Yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur Dalam Pilkada 2018 lalu Fredericus Herdianto, Berita Satu Lamongan, Jawa Timur